Sekarang ada juga yang mengklaim bahwa lagu itu kayak mirip dengan lagu dari penyanyi asal Belanda Wah kayak pangsos gitu ya jadinya Big Bang akan segera melakukan comeback Dan dia bilang dia itu kayak berpacaran gitu dengan artis atau trainee dari JYP Entertainment Kira-kira trainee-nya siapa? Hey yo what's up guys, I'm Insul Kim, welcome back to my YouTube channel Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya Dan buat kalian yang gak lagi bebek aja, pokoknya tetap semangat ya guys, jangan kebap Nah cek, untuk hari ini kita akan membahas tentang topi-topi terangga seputar dunia per-Kpopan Yang pastinya sangat-sangat banget untuk kalian lewatkan Nah supaya kalian gak jadi Kpop Force yang kudet, langsung aja subscribe channel aku Punya loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman Kpop Force yang lain Tanpa bahasa baksi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas beritanya bersama-sama Oke guys, untuk topi pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang Jenny Blackpink, Rosely Blackpink, dan juga Bella Force Yang kayak kegap gitu loh, bersama-sama Wih, apa yang terjadi dengan mereka? Apakah akan ada proyek collab? Seperti yang diketahui nih guys, Rosely dan Jenny kini tengah berada di Los Angeles, Amerika Serikat Karena sedang tidak memiliki jadwal di Korea Selatan Nah dua anggota lain, yaitu Jisoo dan Lisa Sementara ini sedang ada proyek syuting drama dan persiapan debut solo Setelah sebelumnya Roselye menggegerkan publik karena terlihat makam bersama dengan Olivia Rodrigo Kini penggemar mengetahui bahwa Roselye dan Jenny baru saja hangout bersama dengan Bella Force Bintang TikTok yang kini namanya semakin meroket berkas single Bill O'Bourge Nah untuk sampai saat ini, belum dipastikan sih apakah akan ada keperluan antara mereka Namun tentu saja penggemar ingin ada kolaborasi antara ketiganya Paling enggak yang ngebuat sebuah TikTok bersama lah Well tadi kita sudah ngelihat bagaimana Bella, Jenny dan juga Roselye yang kaya-kaya bersama Dan seperti yang kalian harapkan, kalian pasti pengen ngelihat mereka itu kaya TikTokan bareng Semoga aja kayak gitu, ntar semoga aja video TikToknya segera dirilis ya Kalau seandainya dibuat, kalau enggak dibuat ya enggak apa-apa juga sih, nothing problem Dan aku jujur pengen ngelihat mereka itu collab untuk ngebuat musik bersama Jenny, Roselye dan juga Bella, which mantap Atau enggak Blackpink featuring Bella Bakalan pencah banget sih collab mereka kalau benar-benar terjadi Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua Kali ini datangnya dari Jake Enhypen Jadi cinggu, baru-baru ini Ada sebuah merek shampoo itu kayak mempertimbangkan Untuk menjadikan Jake ini sebagai model untuk shampoo mereka Nampaknya nih, merek satu ini dengan serius loh Mempertimbangkan untuk menggayai personel Enhypen ini sebagai model Seperti yang diketahui bahwa sejak debutnya 2020 yang lalu Enhypen telah memantapkan namanya di industri musik K-pop Dengan beragam prestasi Mulai dari pencapaian domestik hingga pencapaian internasional Dan publik pun dibuat jatuh cinta dengan ketujuh personel boy group Jebulan Mnet Island ini Secara khusus, penggemar belum lama ini menunjukkan kecintanya terhadap Jake Dengan sebuah editan foto seolah-olah Ia adalah brand ambasador dari shampoo Clearman Indonesia Jake yang saat itu berpakaian denim, dinilai cocok dan memiliki vibe yang segar Sejalan dengan produk yang tercantum Penggemar yang mengedit foto tersebut pun mengunggah melalui account Enhypen Underscore Fest dengan caption Aku jadi detail sampo lain Jadi cuitan ini pun kemudian diteruskan oleh penggemar lain Dengan men-take account resmi Clear Indonesia Hal yang membuat terkejut adalah mereka membalasnya dengan kata Terima kasih ya atas saran kamu Meski belum 100% dikonfirmasi Hal ini akan mengarah ke arah yang positif Namun penggemar tentu saja dibuat heboh Hal menarik lainnya adalah penggemar Jake lain pernah membuat tweet serupa Dan dinotis oleh Clear cabang Brazil Well cenggu, kalau aku secara pribadi sepenapas sama kalian Aku setuju banget kalau si Jake ini menjadi model untuk yang Clear Kenapa? Karena kalian lihat bahwa image dari Jake kan emang kayak cool gitu kan Habis itu image dari Clear juga cool gitu Jadi kalau udah sama cool-cool Ya pasti klop banget gitu Cocok banget Jadi kalau seandainya mereka nanti ngeguide si Jake ini menjadi modelnya I think itu adalah pilihan yang tepat Dan sekarang kita akan masuk untuk ngebahas tentang BTS Jadi seperti yang kalian tahu ini masih tentang lagu Butter Kalau sebelumnya itu dikaitkan atau dimiripkan dengan lagu dari Monster in my pocket Sekarang ada juga yang mengklaim bahwa lagu itu kayak mirip dengan lagu dari penyanyi asal Belanda Nah cenggu, seperti yang kalian tahu bahwa awal pekan ini Sebuah isu seputar single teratas BTS di Billboard Hot 100 yaitu Butter Dan soundtrack game Jepang telah terungkap Dengan komposer soundtrack game secara pribadi menyangkal tuduhan tersebut Sekarang netizen itu telah menemukan lagu lain Kali ini oleh penyanyi Belanda yang juga terdengar mirip dengan Butter Lagu You Got Me Down karya Luca De Poiner Musisi asal Belanda tercatat dirilis pada tahun 2020 Perbandingan melodi You Got Me Down dengan Butter Dapat kalian lihat di Youtube ya guys Tampaknya komposer asli You Got Me Down adalah seorang musisi bernama Atri Block Setelah beberapa penelitian, penggemar juga mengklaim bahwa You Got Me Down terdaftar di database EDM Beatport Sementara itu, kredit untuk Butter mencatumkan komposer seperti Jenna Andrew Rob Krimaldi, Stephen Kirk, Alex Bilowitz, Sebastian Garcia, Ron Perry, serta anggota BTS yaitu RM Dan saat ini para penggemar telah memulai perdebatan sengit atas dugaan kesamaan You Got Me Down dengan Butter Di satu sisi, beberapa penggemar percaya bahwa komposer dibalik You Got Me Down Luca De Poiner Sengaja mengangkat masalah dengan Butter untuk memanfaatkan ketenaran global BTS Beberapa penggemar juga menulis bahwa Luca De Poiner membeli melodi untuk You Got Me Down Dari komposer Sebastian Garcia Dan bahwa Garcia tampaknya menggunakan melodi duplikat Di sisi lain, beberapa netizen juga mengklaim bahwa Big Hit Music seharusnya melaporkan Dan mengambil tindakan untuk menghapus berbagai artikel atau postingan komunitas tentang masalah yang sedang berlangsung Dan cinggu, Big Hit Music sendiri telah merilis pernyataan sebagai yang berikut ini Telah digonfirmasi bahwa tidak ada masalah hak cipta terkait Butter Ini adalah lagu yang telah diselesaikan dan dirilis setelah menjalani proses konfirmasi dengan semua penulis lagu Bahwa tidak ada masalah dengan lagu tersebut Dan juga tidak ada masalah saat ini mengenai hak lagu itu Namun, kami menyadari klaim bahwa ada masalah terkait hak cipta Tapi meskipun demikian, hak musik tetap menjadi milik Butter Well guys, kalian sudah dengar bagaimana pernyataan dari agensi Jadi agensi bilang bahwa sebenarnya tidak ada hak cipta untuk lagu Butter Karena penyanyi alias semua komposenya juga sudah bilang bahwa lagunya aman kok tidak punya hak cipta lagi dengan lagu-lagu lain Kayak gitu guys Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Breaking News Nah, untuk Breaking News kali ini datanya dari siapa aja sih? Well, cinggu untuk topik Breaking News yang pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang update dari Crispo Jadi baru-baru ini, Polisi Beijing telah mengungkapkan temuan mereka dalam investigasi terhadap penanaman cabai Crispo Dan juga mengkonfirmasi bahwa wanita diundang ke rumah Wu dengan dalih mau casing MP Tapi nggak casing MP, malah nanam cabai Waduh Nah, temuan awal dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian yang sedang berlangsung terhadap penyanyi segalugus aktor Tiongkok tersebut Saat ini menjadi perbincangan utama di berbagai platform si media Dan sebelumnya ada seorang wanita bernama Dumei Ju yang telah menuduh bahwa Crispo ini telah melakukan penanaman cabai terhadap dirinya dan masih banyak wanita lainnya Termasuk anak di bawah umur loh guys Dalam serangkaian postingan di medsosnya Dan pihak Crispo sendiri itu telah mengklarifikasi dan juga menyangkal semua tuduhan yang dibuat terhadapnya Nah, karena kasus itu segera diserahkan ke polisi Beijing untuk diselidiki lebih lanjut Dan pada tanggal 22 Juli, menurut pihak kepolisian si Dumei Ju ini ternyata diundang ke rumah Crispo oleh manajer Wu pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu Nah, si Dumei Ju ini percaya nih guys bahwa pertemuan itu adalah kesempatan baginya untuk melakukan audisi Sehingga dia itu dapat beradu acting dalam MP-nya Crispo Dan ternyata Dumei Ju dan Crispo itu terlibat dalam hubungan penanaman cabai Dan cinggung setelah itu Dumei Ju dan Crispo mempertahankan kontak mereka melalui aplikasi widget Crispo juga menawarkan uang kepada Dumei Ju untuk dapat digunakannya belanja online Dan selama pemeriksaan kepolisian, Dumei Ju juga mengaku bahwa dia awalnya mengajukan tuduhan terhadap Crispo hanya untuk mendapatkan ketenaran Wah, kayak pangsos gitu ya jadinya Dan lebih lanjut terungkap bahwa polisi ini menangkap seorang individu bernama Liu Tiao pada tanggal 18 Juli 2021 Karena dia ini kayak nipu gitu guys Dan menggunakan identitas sosial media palsu untuk menggelabui pihak Dumei Ju dan juga Crispo Nah, Liu Tiao ini awalnya mendekati Dumei Ju untuk mengambil uang dari pihak Crispo Atas dugaan kontroversi penanaman cabai Kemudian juga berbalik untuk mengambil uang dari Dumei Ju Lih parah juga ya si Liu Tiao ini Dan sejauh ini pihak kepolisian masih melanjutkan penyelidikan Guna mengungkap apakah Crispo dan pihaknya memang sengaja memikah perempuan termasuk anak di bawah umur Untuk tujuan melakukan nombongan penanaman cabai Dan cingguh sekarang kita akan masuk ke topik breaking issue yang kedua Kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan Big Bang akan segera melakukan comeback Jadi seperti yang para penggemar tahu ya, sudah 5 tahun loh sejak Big Bang itu hiatus untuk waktu yang gak ditentukan juga Dengan rilisan terbaru mereka adalah album Made yang dirilis pada tahun 2016 silam Dengan para member yang sudah melakukan aktivitas solo, menjalani wajib militer, dan diganggu dengan berbagai kontroversi Dan para penggemar Big Bang atau VIP ini hanya sabar menunggu comebacknya grup tersebut Dan baru-baru ini harapan penggemar sekali lagi kayaknya akan menjadi come true deh Ketika rapper Big Bang yaitu T.O.P. terlihat bekerja di sebuah studio di Amerika Serikat Jadi ada manajer musik studio musik Amerika yaitu WeWorking Studio State Global baru-baru ini membagikan di Instagram story-nya, foto dirinya sendiri, dan juga T.O.P. Bersama dengan produser, pemenang penghargaan kremi lainnya Scott Storch, dan juga Billy Dan dia juga menambahkan pegangan Instagram, DJ Khalid Nah, produser pemenangan penghargaan kremi lainnya yaitu Diego Ape Juga membagikan foto dirinya dan T.O.P. loh guys di Instagram story-nya Dan gambar T.O.P. yang bekerja sama dengan produser saat berada di studio Sekali lagi memicu spekulasi bahwa Big Bang akan segera melakukan comeback Meskipun hanya T.O.P. yang hadir, seorang produser yang bekerja sama dengan rapper Big Bang itu Juga menggoda bahwa lagu tersebut mungkin bukan lagu solo T.O.P. Tapi bisa jadi itu adalah lagu buat Big Bang Beberapa penggemar juga berspekulasi bahwa T.O.P. mewakili Big Bang di Amerika Serikat Untuk mempersiapkan penampilan di festival musik populer yaitu Coachella Yang telah ditunda beberapa kali dikenakan pandemi COVID-19 Faktanya, Big Bang adalah bagian dari jajaran artis di Coachella 2020 Namun mereka tidak dapat tampil nih guys karena adanya pandemi COVID-19 Meskipun penggemar tidak yakin apakah T.O.P. atau Big Bang yang mungkin akan melakukan comeback Penggemar masih bersemangat tentang kemungkinan tersebut Dan mengungkapkan bagaimana mereka tidak keberatan selama itu comeback Dan kalau kita berbicara mengenai T.O.P. ya Selama bertahun-tahun T.O.P. ini menghadapi kritik dari publik guys Setelah terkena kasus ganja pada tahun 2017 Dan sejak itu T.O.P. ini telah keluar dari highlight Dan terus melanjutkan kegiatan individunya Dan kalau kita comeback pada tahun 2020 atau tepatnya pada bulan Februari T.O.P. mengadakan Instagram live untuk ngobrol dengan para penggemar Yang telah menunggu comeback dia Dan selama secara langsung dia mengungkapkan kepada penggemar Bahwa dia sama sekali tidak memiliki rencana untuk comeback di Korea Selatan Karena orang-orangnya terlalu tidak baik Meskipun para penggemar kecewa Mereka tetap menunjukkan dukungan mereka Dan mengungkapkan bagaimana mereka akan menunggu ketika T.O.P. telah siap Dan guys sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir kali ini Datangnya dari seorang mantan trainee dari C.O.P. Entertainment Yang dikeluarkan karena dia ketahuan gay Salah seorang mantan trainee C.O.P. Entertainment Buka suara mengenai pelakuan agensi terhadap orientasi seksualnya Penama panggung Killian, nama aslinya adalah Lin Chili C.O.P. Entertainment sempat menjadi rumahnya untuk sementara waktu Dan hampir debut untuk 2PM dan juga 2AM Namun impian dari Killian, Sirna setelah dirinya ketahuan Berpacaran dengan seorang trainee pria di JYP Entertainment pada masa itu Yang membuat agensi marah JYP Entertainment gak ingin mengambil resiko Dengan mendebutkan seorang idol yang gay Mereka memutuskan untuk mengeluarkan Lin Chili Yang merupakan trainee pada saat itu dari agensi Tak berhenti karena hal tersebut Killian dapat bantuan dari make up artis JYP Entertainment Yang memperkenalkannya dengan agensi lain Berpindah di 5 agensi yang berbeda Killian akhirnya putuskan untuk kembali ke kampung halamannya yang berada di Hong Kong Dan karena sekarang dia itu telah kembali di industri hiburan Killian kini akui bahwa dirinya gak berharap untuk menjadi sangat terkenal Dia hanya berharap mendapatkan kesempatan yang tepat akan datang Wow, wow, wow Jujur aku baru tau ada trainee JYP namanya adalah Killian Dan dia bilang dia itu kayak berpacaran gitu Dengan artis atau trainee dari JYP Entertainment Kira-kira trainingnya siapa ya? Apakah ini udah debut juga atau gimana nih? Jadi kipot juga Atau apakah dia juga udah dikeluarin dari agensi? Kayaknya dua-duanya dikeluarin deh guys Gak mungkin sih saat gak jadi keluarin Kayaknya dua-duanya langsung dikeluarin sih sama JYP Karena ya JYP emang gak mau ngambil resiko lah Apalagi pada saat itu kan sampai sekarang juga sih Orang-orang kan menang LGBT itu kayak gimana gitu? Pasti kalau ada yang dianggap LGBT Mereka itu akan dikritik keras Dan impact-nya itu gak cuma untuk dia sendiri gitu Tapi impact-nya juga buat grup Dan juga buat agensi Gitu guys Sebenernya ya kita juga gak bisa menyalahkan JYP ya Karena mereka juga kan pembisnis guys Yang namanya pembisnis mereka itu gak mau ada yang namanya kerugian Pasti mereka itu mau yang namanya keuntungan dan juga keuntungan Gitu guys Oke cekgu berita dari kalian tadi menutup penjapan kita untuk hari ini See you next time di video berikutnya I'm Yusul Kim pamit Thanks for watching Annyeong Gamsahamnillah Goodbye Bye